Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Ratusan rumah di Kabupaten Solok Selatan terendam banjir Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa Namun demikian warga masih tetap khawatir karena hujan masih turun dengan deras Dan ketinggian air yang menggenangi pemukiman warga semakin meninggi Jalan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi yang melewati daerah Solok Selatan Tak bisa dilewati karena tingginya air yang merendam jalan tersebut Pasca banjir bandang yang melanda jorong Galapuang kecamatan Tanjuang Raya Kabupaten Agam Tim gabungan bersama warga setempat mulai berupaya membersihkan material banjir Yang telah merusak pemukiman, masjid, dan sarana lainnya Upaya ini dilakukan setelah pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat Mantan kepala bagian perlengkapan Pemko Padang yang menjadi buronan Kasus korupsi pengadaan kendaraan dinas roda 4 jenis minibus Akhirnya berhasil dibekuk jaksa melalui operasi tabur atau tangkap buronan Terpidana Helvis ditangkap tim tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Sumatera Barat di Kota Depok hari Kamis Menurut warga banjir di beberapa kecamatan di Solok Selatan Akibat curah hujan cukup tinggi sejak Jumat sore Sejumlah aliran sungai meluat karena tidak mampu menampung tingginya debit air Akibatnya jalan raya yang menghubungkan Muara Labuh dan Padang Aro Kabupaten Solok Selatan sementara ditutup Karena ketinggian air di ruas jalan mencapai 40 cm Aliran sungai liki di Nagari Lubugadang kecamatan Sangir ini meluap sejak Jumat malam Kondisi banjir makin parah Karena selain batang liki, aliran sungai batang lolo di kecamatan sungai pagu juga meluap Menurut salah seorang anggota DPRD setempat yang turun ke lokasi banjir Jalur Trans Sumatera yang menghubungkan Sumbar dan Provinsi Jambi putus tak bisa dilalui kendaraan Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat banjir tersebut Namun warga sangat khawatir karena hujan deras masih melanda daerah Solok Selatan Banyak barang-barang milik warga yang tak bisa diselamatkan Karena banjir yang melanda daerah mereka terjadi malam hari dan secara tiba-tiba Arsat Kusnadi melaporkan dari Solok Selatan Masyarakat Jorong Galapuang bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD dan unsur masyarakat lainnya Bergotong royong bersama membersihkan pemukiman warga serta fasilitas umum dan rumah ibadah Yang dipenuhi lumpur akibat banjir bandang yang melanda daerah ini beberapa waktu lalu Pembersihan lokasi ini menggunakan peralatan seadanya Upaya pembersihan ini tak bisa dilakukan warga dengan mudah Karena tebalnya lumpur yang menutupi daerah Galapuang akibat banjir bandang tersebut Selain rumah milik warga, beberapa buah fasilitas ibadah juga direndam lumpur Dengan ketinggian yang bervariasi dari 10 cm hingga setengah meter Longsor dan banjir bandang yang melanda daerah Galapuang ini terjadi pada Rabu minggu lalu Selain menghanyutkan dua buah rumah dan merendam puluhan rumah lainnya dengan lumpur Peristiwa di Galapuang ini juga menyebabkan satu orang warga tewas Prioritas kita adalah masih sama membersihkan rumah-rumah yang masih terkena hinggas dari kompor ini Itu membersihkan rumpur ataupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah-rumah yang tertimbul rumpur Jadi semuanya seperti mungkin dilihat ini dari rumah, dua rumah yang kita berikan Dan sekolahan yang kita berikan dari tumpukan rumpur yang ada di dalamnya Untuk mempercepat proses pemulihan di daerah Galapuang Pemerintah agam telah memperpanjang masa tanggap darurat menjadi 15 hari Sebelumnya pemerintah agam hanya menetapkan masa tanggap darurat selama 3 hari Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Agam Inilah video amatir penangkapan terhadap Helwis Bantan kabak perlengkapan Pemko Padang Yang dilakukan tim tindak pedana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Di rumah anak sang buronan di sawangan kota Depok Terpedana buron selama 1,5 tahun sejak April 2018 lalu Dalam keterangan kepada Pers, Jumat siang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengatakan Kasusnya terjadi ketika terpidana Helwis menjadi kabak perlengkapan Pemko Padang Pada tahun 2007 lalu Terpidana melakukan pembelian sebanyak 27 unit mobil dinas Sebanyak 12 unit lengkap dengan BPKB dan STNK Sedangkan 15 unit lagi tak dilengkapi dengan surat-surat sah Sehingga negara dirugikan sebanyak 800 juta rupiah Kasusnya dalam rangka pada saat terpidana Menjabat selaku kabak perlengkapan kota Padang Dan juga merangkap selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen Merangkap juga selaku KPA Ini juga kita heran PPK merangkap KPA ya Dan pembelian melakukan pembelian sebanyak 27 unit 12 unit dengan BPKB dan STNK Sedangkan yang 15 unit tidak dilampirkan dengan Disertakan dengan BPKB maupun surat-suratnya Sehingga mengakibatkan kerugian Karena uangnya digunakan oleh terpidana Dalam proses hukum yang telah dilakukan Helwis dijatuhi hukuman 5 tahun Dan 6 bulan penjara serta denda 200 juta rupiah Hingga saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Masih mengejar 7 orang burunan koruptur lagi Yang kasusnya tersebar di berbagai kabupaten dan kota Di Sumatera Barat Laude Ijuardio Anse melaporkan dari Padang Inilah Budi Santoso Bendahara Kantor Nagari Tanjung Alay Kecamatan 10, Kota Singkara, Kabupaten Solo Yang berhasil ditangkap tim tindak pedana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Di Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore Budi Santoso dijadikan bronan sejak bulan September 2019 Karena melarikan diri ketika hendak dijebloskan ke dalam penjara Dalam keterangan kepada Pers, Sabtu Asisten Tindak Pedana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Mengatakan Terpidana melakukan korupsi dana desa tahun 2015 Dan 2016 Sebesar 162 juta rupiah Di tingkat pengadilan negeri Yang bersangkutan di fonis penjara 4 tahun dan 8 bulan Serta denda 200 juta rupiah Terkait putusan tersebut, Budi Santoso melakukan upaya banding Namun pengadilan tinggi memutus kasusnya dengan hukuman yang sama Yang ditetapkan oleh pengadilan negeri Merasa tak puas, Budi kembali melakukan upaya hukum ke mahkamah agung Namun lagi-lagi Budi menerima putusan yang sama Dengan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri Yakni hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah Terpidana adalah mantan bendahara negari Melakukan penyalahgunaan keuangan negari Lebih kurang 162 juta Dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana penyalahgunaan dana negari atau dana desa Kejaksaan tinggi Sumatera Barat Masih memburu 7 orang buronan lagi Yang kasusnya tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat Asdipsus mengharapkan agar para buronan yang tersisa Segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat persembunyian yang aman bagi para koruptor Laude Jordi Ansem melaporkan dari Padang